Ya, engkau akan melihat. Kemuliaan Allah, lihat. Inilah yang sangat penting dalam semua kekristianan. Saya suka suara-suara bagus. Let's present our best to the highest. Saya suka orang-orang pinter menelayani Tuhan. Saya suka orang-orang pejabat melayani Tuhan. Saya suka orang-orang pinter melayani Tuhan. Give your best to the highest. Amin. Beri yang terbaikmu kepada Allah yang terbaik. Tetapi semua penampilan ini tanpa dibarengi. Percaya. Semua nyanyian hanya enak didengar. Makanya percaya itu diigil bahasa batak. Dituntut. Coba ayat 26 tadi. Setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan selamat-selamanya. Percayakan engkau akan hal ini. Percaya engkau. Egoemi kebangkitan dan hidup. Percaya engkau. Mari kita sekarang pergi ke kumpulan. Pulihkan batu. Tidak bisa. Inilah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ketika kita bermasalah. Ketika semua jalan bultu. Kita makin rusak. Padahal kita berkata apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam. Tapi yang membuat dia tidak sanggup menolong kau. Dosamu. Kalau mau Indonesia bagus. Kalau mau Batak bagus. Percaya sungguh-sungguh. Kepada Yesus yang bangkit. Percayakan kau. Mereka bilang percaya. Baca itu ayat 27. Percaya. Mesias. Gulingkan batu. Tidak bisa Tuhan. Sudah bawa busuk. Maka Tuhan berkat Allah. Bukankah. Sudah kukatakan kepada. Jika engkau percaya. Bukan jika engkau berlogikalisasi. Banyak ahli moneter di republik. Banyak tulisan yang bagus di kompas. Tapi sekarang saya sudah bosan baca tulisan. Saya pikir penulis ini. Kalau akhirnya nanti jadi pejabat. Apakah melakukan hal yang sama. Teori semua. Sekarang mana pelaku yang benar. Tidak kita lihat. Atau mungkin mereka masih tersembunyi. Jika engkau percaya. Engkau melihat. Maka apa yang terjadi. Lihat di bawahnya. Yesus berkata. Lazarus. Keluarlah. Maka. Lazarus. Yang mati. Empat hari. Tidak mungkin. Lagi bangkit dalam percayaan orang Yahudi. Atau mereka percaya terjadi kebangkitan di akhir jaman. Yesus berkata. Ego emi. Aku bisa menghadirkan akhir jaman kepada present time. Ego emi. Makanya saya suka nyanyian pur kita. Lagu sebelumnya. Lagu sebelumnya. Saya terjemahkan bagi yang tidak mengerti. Sekalipun datang badai. Topan. Orang Batak kalau berkata halisuksung. Itu sudah tinggal tunggu matinya itu. Sudah datang halisuksung. Tapi lalu kini berkata. Menangropi halisuksungi. Laumakeropon soluki. Memenenggelamkan perahu hidupku. Waduh luar biasa. Tapi dia berkata apa? Dan beba biara visi mangaluga. Hai Tuhan. Kudungaki. Sudah lupa. Kita terbalik nyanyi-nyanya ya. Betul ya? Nangguman lusang akalau. Nangropi halisuksungi. Lau makarupon soluki. Molo Tuhan parhatasaut. Matukatan ikon saut. Sa'isaut dui. Sa'isaut dui. Sa'isaut dui. Karena Allah berdaulat. Apa yang disabdakannya pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Langsung. Dan bema biarau. Bangaluga hon soluki. Hai Tuhan. Kusungaki. Hai tunggu dan pemusuki. Lau makarung. Luar biasa lagu. Ini salah satu lagu yang saya suka. Saya terjemahkan bagi yang tidak mengerti. Badai topan yang dahsyat mau mematikan. Tuhan berdaulat. Dia bergedap. Jadi-jadilah. Maka dia berkata. Maka aku tidak perlu takut. Melanjutkan roda kehidupan kau. Karena apa? Sekalipun banyak musuh-musuhku. Oleh Allah yang egoimi. Jauh. Itu akan menjauh. Itu menjauh. Itu sebabnya. Saya mau tema ini kita miliki. Betapa bahagianya Marta. Dia pikir kita ada harapan. Egoimi bisa. Yohanes fasal empat. Orang itu gontra ganti suami sampai enam. Tidak ada bahagia. Yesus berkata. Akulah air hidup. Barang siapa. Minum air ini akan haus. Tapi barang siapa minum air yang ku berikan kepadanya. Tidak akan haus. Sampai selama-lamanya. Saya tidak pernah bertemu orang miskin. Orang kaya yang melakat dengan Yesus. Hatinya mengembara kemana-mana. Tidak. Salah satu orang kaya yang saya kenal dari Amerika. Bernama Jody Stubb. Waktu saya ikut konferensi di Amerika 25 hari. Maka Jody Stubb ini. mensponsori beberapa orang diantara kami yang tidak sanggup datang dari negaranya untuk ke Amerika. Jumlah total satu konferensi. 2,7 miliar sekali kasih. Jody Stubb. Puji Tuhan. Dan saya melihat dengan dekat orang yang sangat kaya. Bisnis properti di Amerika ini. Adalah orang yang sangat confident. Sangat mantap. Dan selalu berkata. Waktu perpisahan penutupan dia berkata. God has blessed me. With birth my wife. So richly. Sangat diberikati. But especially. This last week. One week. Satu minggu terakhir ini. Allah memberikati saya. Secara berlimpah-limpah. Both of us. Bethany. We are very blessed by God. Dia berkati Allah. Karena apa? Kami telah turut. Memikirkan. Amanat agung Yesus serius. Memang di dalam Haga Institut. Itu adalah sepanduk. Di hotel berbintang tempat hamba-hamba Tuhan dilatih. Dia berkata. Your last commandment. Issue our first concern. Perintah terakhirmu. Keperdulian utamakan. Itulah Hagai. Umur sekarang 96 kalau tidak salah. Saya berkata. Jika Tuhan kasih saya umur 96 tahun. Saya siap seperti Hagai. Apalagi saya lagi bikin Estetik Trinity. Di tepi dan Laut Toba. Gunung-gunung yang indah. Saya berkata. Jika Tuhan berkenan. Kirimkan saya uang. Saya bikin menara megah di sini. Saya bikin salah satu tempat konferensi megah di sini. Seluruh Indonesia. Khususnya orang Batak. Kumpul pulang kampung mudik. Ikut konferensi di para patah. Mendengarkan firman Tuhan yang bagus. Dan dari sana orang Batak dan non-Batak seluruh umat. Akan dibaharui. Dengan firman Tuhan. Amin. Itulah doa saya. Puji Tuhan. Yesus sangat mengasihi kita. Apa artinya ini buat kita? Itulah Yesus berkata. Akulah kebangkitan. Akulah hidup. Maka saya mau berkata kepada kita. Mau dibangkitkan dari mana? Puji Tuhan. Kita berkata. Saya mau dibangkitkan Tuhan dari berbagai kelemahan saya. Mungkin ada orang muda. Saya lemah. Saya lemah Tuhan. Dalam hawa nafsu. Dalam nikotin. Dalam narkoba. Dalam pornografi. Atau mungkin homoseks. Atau mungkin lesbian. Atau mungkin mabok-mabokan. Atau mungkin gak tahan sama materi. Tuhan bangkitkan saya. Saya di satu sisi ingin mengikut Tuhan. Tapi di sisi lain. Saya ingin. Dunia ini. Saya akan hancur Tuhan. Katakan. Bangkitkan saya Tuhan. Bangkitkan saya Tuhan. Apa mungkin? Oh mungkin. Ketika saya khutbah di medan. Sebuah konferensi mahasiswa. Mungkin sekitar 400. Di Egoisma Metodis di atas. Hari keempat. Ada seorang datang ke kamar saya. Bang. Sambil nangis-nangis. Orang di medan ini tidak tahu. Saya terikat homoseks. Kaget saya. Saya kaget. Baik. Apa yang kau mau? Luahkan saya bang. Saya ikut mengambil keputusan. Tapi saya takut hal ini. Saya berkata jangan takut. Yesus ala sejati. Jangan hanya kemauanmu. Jangan hanya niat hatimu. Katakan. Yesus. Ada dosa menggerogoti saya. Dia sujud. Sujud saya berdoa. Waktu berdoa. Amin. Selesai. Apa yang terjadi kemudian? Orang ini menikah baik-baik. Punya anak baik-baik. Bekerja baik-baik. Melayani Tuhan baik-baik. Seorang yang diikat homoseks. Saya tidak tahu kesulitan apa dalam diri. Kesulitan apa? Ada seorang istri berkata kepada saya. Suami saya. Terikat pornografi. Apa yang saya lakukan? Katakan. Tuhan yang bangkit. Bangkitkan suami saya. Doa bertalu-talu. Ikat suamimu dengan Kristus yang bangkit. Maka ego emi kebangkitan akan hadir dalam suamimu. Puji Tuhan. Satu orang yang demikian. Setelah dilayani. Kemudian dia lepas. Sampai sekarang. Bersama istrinya. Menjadi majelis di gereja. Luar biasa. Inilah yang mau saya katakan malam. Yesus sangat mengasihimu. Tidak ada satu masalah terlalu besar. Dimana Yesus tidak bisa selesaikan. Bangkit. Dan hidup. Terima kasih Tuhan. Saya mau hidup. Ego emi. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah hidup. Tuhan. Saya mau Tuhan. Hidup. Hidup apa? Hidup berkelimpahan. Saya khutbaskan pasca yang lalu. Yohana 10. Apa arti hidup berkelimpahan? Mencuri datang. Mencuri membunuh. Membinasakan aku datang. Supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyai segala kelimpahan. Apa artinya kelimpahan? Berarti berdampak. Apa arti berdampak? Berarti berbuah. Seperti tiga orang ini. Berbuah. Ketika dinyanyikan. Bagi bangsa ini. Kami berdiri Tuhan. Saya tadi berdekat. Tuhan bangkitkan. Dari tengah-tengah kami. Berdiri. Membangun gereja. Mendiri. Membangun masyarakat. Berdiri. Membangun republik. Supaya dari kalangan kita muncul politisi yang cinta Tuhan. Dari kalangan kita muncul. Bupati. Camat. Gubernur. Ahli-ahli hukum. Jaksa. Hakim. Pengadilan. Polisi. Dan lain sebagainya. Kita berdoa. Amen. Itu yang saya doakan. Saya yakin. Yesus tidak datang. Untuk sekedar pesta-pesta kita. Ketika saya merenuhkan kalimat Yesus. Dari tujuh ucapan. Kami bahas lagi di STT. Tujuh ucapan Yesus. Salah satu membuat saya terharu. Adalah ahli hati lagi. Ya Bapak. Ampuni mereka. Luar biasa. Pelajaran dari salib. Setelah dimaki. Dihabisi. Doa pengampunan. Yang kedua. Hari ini. Engkau bersama aku. Di Firdaus. Wow. Luar biasa. Yesus sudah di preteli. Pakaian di undi. Tetapi ketika orang penjahat di sebelah kanan berkata Yesus. Ingatakan aku jikalau kau datang sebagai raja. Yesus berkata. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepada. Hari ini yang kau bersama aku di Firdaus. Luar biasa. The certainty of our salvation. Kepastian keselamatan diucapkan dari salib. Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika dia berkata. Heli. Heli. Lama. Sabahkan. Saya pikir Tuhan. Semua penderitaan kau tangguh. Setelah penderitaan yang mengerikan itu. Yang kelima dia berkata. Aku haus. Saya berkata sama mahasiswa saya. Lihat. Penderitaan keempat. Bicara penderitaan rohani yang sangat dalam. Penderitaan yang kelima. Penderitaan jasman yang sangat berat. Rohani. Jasmani Tuhan tangguh. Sampai akhirnya dia berkata. Tetelestai. Selesailah. Apa yang selesai. Akulah kebangkitan dan hidup. Semua orang percaya. Hidup. Semua orang percaya. Berbuah lebat. Yohanes 15.8. Semua orang percaya. Harus berdampak. Semua orang percaya. Harus beres dalam pelajaranmu. Kalau engkau pelajar-pelajar yang baik. Kalau engkau mahasiswa-mahasiswa yang baik. Kalau engkau bekerja-bekerja yang baik. Kalau suami istri-suami istri yang baik. Jangan bikin persyaratan menjadi istri. Saya sedih. Tadi pagi ada orang kirim saya SMS. Inilah SMS istri saya Pak Pendeta. Kalimatnya begini. Mau kontrak? Oke. Tetapi kalau rumah kontrakan yang kau kontrak. Tidak layak? Sorry. Tidak usah. Saya berkata. Ini istri belum mengerti apa artinya. Bersuami. Padahal janji waktu suami istri sebelum diberikati. Kau akan tetap bersama dia. Dikalah suka atau duka. Kaya atau miskin. Itulah. Terjadi kekacauan. Tidak ada kebangkitan. Tidak ada hidup. Tapi saya mau. Malam ini. Kita sudah mendengar. Yesus sanggup. Bangkitkan. Saya rindu dari sini pelajar berkata. Tuhan selamatkan saya. Seperti engkau menyelamat orang sebelah kanan itu. Selamatkan saya. Give me the certainty of my salvation. Berikan aku kepasian keselamatan. Untuk itu Yesus datang. Maka dia menjerit. Eli. Eli. Lama. Sabahkan. Untuk itu dia menjerit. Aku. Haus. Sesudah dulu penderitaan selesai. Dia menyerukan. Selesailah. Satu kata dalam bahasa Yunani. Tetelestai. Bersyukurlah engkau. Engkau percaya. Dan aku memberitakan. Yesus. Yang egoemi. Yang Allah itu. Sendirinya. Dia mau mati di kayu salib. Makanya dia menyerukan. Eli. Eli. Bukan dia. Itu bukan Allah. Dia Allah. Pertama dia berkata. Bapak. Terakhir dia berkata. Bapak. Kedalam tanganmu. Kuserahkannya aku. Yang keempat dia berkata. My God. Karena apa? Dia substitusi. Dia substitusi. Setiap antara kita yang berdosa. Yang akan dimurkai. Karena dosa. Suatu ketika dia akan berkata. Allahku. 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 Kau meninggalkan aku. Tapi Yesus. Mengambil alih seruan kita. Maka Martin Luther berkata. Terpujilah nama Yesus. Karena kematian. Allah yang mahasusi. Dengan jiwa yang luar biasa. Saya bisa berdiri. Solah gracia. Hanya karena anugerah. Hargai pengorbanan Yesus. Hargai pengorbanan Yesus. Tuhan mencintai engkau semua. Tuhan mencintai kita semua. Sebentar Bapak Ibu pulang. Dengar. Apapun persoalanmu. Dosamu sebesar apa. Ingat. Ego. Allah. Sanggup. Membuka. Ketidakmungkinan. Bersama Yesus. Yang tidak mungkin. Menjadi mungkin. Bersama Yesus. Tidak ada kamus. Tidak mungkin. Bersama Yesus. Lakukan Tuhan. Lakukan lagi. Engkau kebangkitanku. Engkau hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan. Kembali bayangkan. Yohanes 11. Minta mujijat. Versi malam ini. Sebagaimana Yohanes 11. Yesus mengadakan mujijat. Lasarus dibangitkan. Malam ini. Tuhan sanggup melakukannya bagimu. Puji Tuhan. Berdoa secara pribadi. Hidup penuh dengan permasalahan. Apa yang kau lakukan dengan permasalahan itu? Susah. Frustrasi. Jangan. Jangan. Jangan lari ke alkohol. Jangan lari ke narkoba. Jangan lari ke pornografi. Jangan lari ke banyak dosa-dosa. Obat bius sejenisnya. Jangan bunuh diri. Tidak ada pengharapan bersama Yesus. Tuhan Yesus buka pengharapan. Katakan. Yesus engkau kebangkitanku. Bangkitkan aku. Yesus engkau kehidupanku. Biarlah aku hidup berlimpah. Hidup berbuah. Hidup berdampak. Terima kasih. selamat menikmati